Perempuan hanya pelengkap laki-laki. Perempuan hanya bagian tulang rusuk dari laki-laki. Perempuan terlalu lemah untuk menjadi pemimpin. Karena perempuan memiliki rahim, ia harusnya mengandung, melahirkan, dan diam saja mengurusi anaknya di rumah. Perempuan harusnya tidak sekolah sampai pendidikan tinggi. Untuk apa? Ia kan akan kembali ke dapur. Perempuan harusnya tidak protes dan menurut mau dinikahkan kapan saja dengan lelaki pilihan orang tuanya. Begitulah dahulu perempuan dipandang. Namun saat itu, pandangan tersebut tidak berlaku bagi sosok pelopor kebangkitan perempuan peribumi, yaitu Raden Ajeng Kartini. Sosok yang memperjuangkan emasipasi wanita, bahwa perempuan peribumi harus mampu keluar dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah dan dari pengekangan hukum yang membatasinya untuk menjadi pribadi yang maju. Ibarat sebuah peribahasa, gugur satu tumbuh seribu. Setelah kepergian R.A. Kartini, kini banyak tokoh perempuan yang terus meneruskan perjuangan beliau. Tentunya menjadi perempuan-perempuan yang tangguh dan menginspirasi. Karena hingga saat ini pun masih banyak stereotip negatif tentang perempuan, salah satunya yang masih hangat diperbincangkan tentang keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme ataupun keterlibatan perempuan dalam paham-paham dan penyebaran ekstrimisme. Maka dari itu, dalam rangka hari Kartini tahun ini, bersama para tokoh pemimpin perempuan organisasi keagamaan, kita akan mengupas peran perempuan dalam moderasi beragama. Kartini adalah sosok inspiratif dan juga pendobrak. Melalui surat-suratnya, Raden Ajeng Kartini meneriakan keberanian dan semangat untuk perempuan-perempuan Indonesia di masa itu. Perjuangan Raden Ajeng Kartini tentu tidak boleh berhenti sampai di sana. Perempuan Indonesia harus bisa melanjutkan perjuangannya di masa kini. Perkembangan zaman saat ini membuat banyak perubahan dalam perempuan mengambil sikap. Tetapi agama menjadi salah satu kunci dan pedoman bagaimana perempuan bisa mengambil keputusan yang tepat. Dalam Talkshow Love for All TV kali ini, kami menghadirkan empat Kartini masa kini yang akan berbagi kisah menarik dan juga inspiratif untuk Anda semua di rumah pemirsa Love for All TV channel dengan tema Kartini masa kini, refleksi perempuan dalam moderasi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Love for All TV, dimanapun Anda berada, pada kali ini kita sudah kedatangan empat orang narasumber yang hebat, yang luar biasa, yang merepresentasikan Kartini masa kini. Bersama kami sudah bergabung empat orang Kartini-Kartini masa kini, di antaranya Ibu Anggia Ermarini MKM. Beliau merupakan Ketua Umum dari Fatayat NU. Assalamualaikum Ibu Anggia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat. Semoga semuanya sehat semua. Amin, Alhamdulillah. Ibu sehat? Bagaimana kabarnya, Bu? Luar biasa hari ini ketemu dengan perempuan-perempuan hebat, jadi hari ini istimewa banget. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk bergabung dalam talk show kami. Kemudian yang kedua adalah Ibu Justina Rostiawati M. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia. Ibu, halo. Apa kabar? Halo, selamat siang. Selamat siang. Luar biasa. Segar sekali ya Ibu ya. Saya teman-teman di rundang di sini ya. Bisa ketemu dengan ibu-ibu yang lain. Iya, kami juga senang Ibu bisa bergabung bersama kami. Terima kasih Ibu. Dan yang ketiga, kami juga sudah kedatangan Ibu Diyah Pus Pitarini SPD dan MB. Beliau merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fendi, Mbak Andhia, Tudistina, dan Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah. Saya Aisyah. Ya, Bu Aisyah. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sehat. Hikmah pandemi ya, Bu ya. Berjauhan tapi kita bisa berkumpul. Dan yang terakhir, bersama kami di studio Lover O TV juga sudah hadir Ibu Dr. Siti Aisyah Baikri MPD. Beliau merupakan Ketua dari Lajna Imailah, Muslim Ahmadiyah Indonesia. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, selamat berjumpa. Selamat berjumpa. Dan Ibu-ibu hebat lainnya, selamat berjumpa. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Pemirsa hari ini merupakan hari yang spesial untuk saya pribadi. Dan juga untuk pemirsa Love for All TV tentunya. Karena keempat narasumber kita hari ini akan membagikan kisah-kisah inspiratif dan menarik dari berbagai sisi. Tentunya dari sudut pandang kartini-kartini modern. Seperti apa kartini modern kita akan simak nanti dalam talk show kita yang akan datang. Nah, sebelum kita masuk ke sesi talk show, kami ada satu sesi yang kami namakan My Top 3. Jadi, supaya kita cair dulu ya, Bu, ya. Kita masuk ke sesi pertama. Jadi, My Top 3 ini nanti saya akan menyampaikan tiga pernyataan. Dimana masing-masing narasumber, silahkan memilih tiga hal teratas yang paling relevan dengan Ibu. Nah, untuk sesi pertama, saya mohon kesediaan Ibu Anggia dan Ibu Dia. Sudah siap, Ibu? Pertanyaan pertama ya, Ibu. Tiga item apa yang harus selalu ada di dalam tas Ibu? Kepo, nih. Silahkan. Kepo, Bu. Silahkan, Ibu tulis. Baik. Belum. 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 Oke. Oke. Biasanya kalau perempuan lebih dari tiga, ya? Atau kadang-kadang susah untuk tiga. Susah, ya? Tiga teratasnya apa ya? Saking penting semua. Baik. Pertanyaan kedua ya. Berhubung sekarang bulan Ramadan, apa tiga menu makanan favorit untuk Ibu-ibu semua selama bulan Ramadan? Yang selalu dikangenin selama bulan Ramadan. Sudah? Pertanyaan selanjutnya, tiga karakter yang menggambarkan perempuan Indonesia. Menurut Ibu, Anggia dan Ibu Dia, apa tiga karakter tersebut? Dan yang terakhir, tiga skill atau tiga keterampilan yang perlu dimiliki Kartini Masa Kini. Wah, saya penasaran nih dengan jawaban-jawabannya. Menarik-menarik pasti. Baik, terima kasih Ibu Anggia dan Ibu Dia. Mungkin boleh ditunjukkan ke kamera jawabannya kalau sudah selesai? Tunggu ya. Ya, belum. Kayaknya Ibu Anggia menulisnya dengan sangat ini nih. Enjoy. Nyari kertasnya nggak ada yang kosong. Jadi setidaknya. Oke. Wah, baik. Kita lihat. Mungkin lebih mundur. Nah, dapat. Oh, karena pakai background. Oh, karena background. Mungkin di depan ini, Bu. Di depan wajah kayaknya. Ya, di depan wajah Ibu. Di bawah. Oke. Di bawah Ibu. Maaf ya, Bu. Wajah cantiknya ketutup sedikit. Di bawah dada. Di bawah dada. Nyari ini tempat nggak bisa. Tapi ini dia. Di bawah dagu, Bu. Nah. Siap. Eh. Baik, saya sudah menangkap. Dompet. Kartu dan pulpen. Baik. Kalau kemudi. Dan pulpen ya, Bu. Ya, betul ya. Wah. Menunya itu ada kurma dan kolak waluh. Wah, menarik. Kolak waluh itu apa ya, Bu? Saya kuper nih. Waluh kuning. Oh. Kolak waluh kuning. Iya, 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 benar. Yang warna kuning ya, Bu, ya? Iya, iya, iya. Wah. Saya harus coba tuh. Sama itu kesukaannya. Saya harus coba. Kemudian jawaban nomor tiga dan empatnya, Ibu? Ini labu. Oh iya, labu kuning. Cari spot lagi. Aku kecil. Oh iya, boleh, boleh, Bu. Boleh, boleh, Bu. Jadi yang pertama nih, luwes, adaptif maksudnya, perempuan Indonesia ya, tadi pertanyaannya. Lalu kemudian, ramah dan agamis. Biasanya perempuan Indonesia itu agamis. Oke, terus lalu kemudian yang harus dimiliki oleh Kartini Today hari ini adalah cerdas, kreatif, dan lincah. Oh, setuju sekali. Harus gesit ya, Bu. Baik, sekarang kita intip jawaban Ibu Dia. Ibu Dia, sudah siap? Ini top dalam mind, dalam kepikiran. Top of mind ya, betul. Baik, Ibu Dia, bagaimana jawabannya, Bu? Wah, dompet dan isinya benar, Bu. Kalau nggak ada isinya, sama aja. Dompet dan isinya, handphone, personal kit. Ya, betul, betul. Kemudian menu Ibu apa, Bu, yang paling Ibu tunggu-tunggu selama Ramadan, Bu? Ah, ini. Wah, kolak, rendang, dan opor. Aduh, masih jam berapa ini ya? Oh, ini rendang. Ya, oke. Dan pertanyaan ketiga? Ini. Perempuan Indonesia, tangguh, religius, dan sabar. Wah, menarik sekali. Dan yang pertanyaan terakhir? Multitasking, kolaboratif, be brave to speak up. Wah, bagus sekali. Terima kasih banyak, Ibu Anggia dan Ibu Dia. Jawaban-jawabannya menarik sekali. Dan sangat, belum apa-apa, udah menginspirasi. Jadi dari sudut pandang yang berbeda ya, nilai-nilai yang tadi dibagikan, di-share. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kelompok selanjutnya nih. Ibu Siti Aisyah dengan Ibu Justina. Sudah siap? Ibu. Baik, sudah siap ya, Ibu Justina. Pertanyaan pertama, tiga tempat yang paling dirindukan selama pandemi. Saya tulis di sini? Ya, boleh. Baik, selanjutnya, tiga hal yang sudah tidak relevan lagi atau yang harus ditinggalkan saat ini. Menurut Ibu berdua apa? Pertanyaan kedua. Tiga hal yang harus ditinggalkan, sudah tidak relevan lagi. Ya, Ibu Justina sudah selesai? Sudah. Mungkin boleh ditampilkan dulu, Bu? Pertanyaan satu dan kedua. Saya siapin ya. Boleh. Nah, pulang kampung, halaman ke rumah Ibu. Oh, iya betul ya. Apalagi sudah satu setengah tahun ya. Sudah, iya betul. Kemudian, wilayah Fakfak dan Kaimana. Wow, ada cerita apa, Bu? Ini, saya seharusnya memang ke sana waktu pas COVID mulai. Jadi, bulan antara Maret dan April, saya seharusnya ke sana. Ke Manukwari, lalu ke Fakfak dan Kaimana, daerah Torong. Seru sekali. Dan yang terakhir, Sumba. Kemudian, pertanyaan. Termasuk Sumba. Ya, cantik sekali ya, pastinya. Dan pertanyaan kedua, hal yang harus ditinggalkan? Menurut Ibu adalah cetak dan fotokopi materi. Ya, betul. Kekerasan, perjodohan. Betul. Perjodohan dan pernikahan anak. Betul, betul, betul. Jadi, tiga poin ini yang menurut Ibu seharusnya orang sudah harus bergeser ya, Bu, ya? Ya, ya. Sekarang kayaknya perjodohan mulai lagi, So, Aisyah. Iya, betul. Baik. Nah, sekarang kita intip jawabannya, Bu Aisyah. Silahkan Ibu ditampilkan ke layar. Saya tampilkan. Ini jawaban saya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Baik. Tiga tempat yang paling direndukan, Bu Aisyah adalah tempat ibadah. Iya. Tempat keluarga bisa berkumpul. Ya, betul. Dan tempat umum yang aman. Oh, Masya Allah. Ya, betul, betul. Jadi, bukan hanya keluarga, tapi kita tempat umum yang aman ya. Dimanapun ya. Dari masa sekarang pandemi ini. Iya, betul, betul. Pastinya. Kita rindu berkumpul ya. Betul, rindu berkumpul. Untuk hal yang menurut Ibu harus ditinggalkan saat ini apa, Bu? Iya. Menurut saya adalah sikap intoleran. Karena bangsa kita demikian terdiri atas berbagai suku, agama, dan sebagainya. Kemudian, karena masa sekarang itu adalah masa milenial yang betul-betul IT itu sangat diperlukan. Gaptek saya rasa harus ditinggalkan. Mau nggak mau harus beradaptasi ya. Iya, betul. Kemudian yang berikutnya adalah sikap mau menang sendiri. Karena kita adalah makhluk sosial, maka kolaboratif itu menjadi hal yang mutlak adanya. Betul, betul. Setuju sekali. Wah, menarik. Kita lanjut ya, Bu, ya. Ke pertanyaan selanjutnya. Tiga hal yang menurut Ibu harus dipertahankan sampai saat ini. Jadi, lawan dari pertanyaan sebelumnya. Ini ditulis juga ya, Mbak? Betul. Oh, ini aku juga. Eh, maaf. Mohon maaf. Ini masih untuk Bu Aisyah dan Ibu Justina. Jadi, masing-masing empat pertanyaan. Iya, Bang. Bu Aisyah ini. Bu Aisyah kayaknya ini nih, semangat. Baik. Selanjutnya. Tiga kata untuk Indonesia di 2021. Baik. Ibu Justina sudah selesai? Oke, baik. 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 Mungkin Ibu... Iya, silahkan. Nah, apa tiga hal yang menurut Ibu perlu dijaga atau dilestarikan sampai hari ini? Kesenian tradisional, kearifan lokal untuk kesehatan, dan sikap gotong-royong dan toleransi. Boleh dijelaskan Ibu sedikit? Untuk nomor dua, khususnya ini kan kita pandemi, kita sudah terasa sekali, banyak tempat-tempat kita perlu. Yang kayaknya, apa, zaman dulu, yang kearifan lokal zaman dulu, untuk mengelihara kesehatan ini, kita perlu jaga, kita perlu letarikan. Lalu juga sikap gotong-royong dan toleransi. Seperti Ibu Aisyah barusan mengatakan, kita itu beragam. Jadi kita perlu ada sikap toleransi. Dan juga yang dulu, dari dulu ada gotong-royong, kita kayaknya perlu menggalakkan gotong-royong ini. Termasuk nomor satu, kesenian tradisional. Kayaknya di kesenian tradisional itu, banyak orang bisa berkumpul, bersama, kemudian kita tahu ada keberagaman. Dan ya, keberagaman yang indah, tradisional waktu itu kan. Ini termasuk, misalnya kita meletarikan batik, penuh, latar-nusantara, yang lain. Iya, iya, iya. Wah, betul sekali. Terima kasih Ibu. Sangat setuju. Kalau Ibu Aisyah bagaimana? Iya, menurut saya, saya ada satu pilihan yang sama dengan Ibu Justina. Gotong-royong, itu harus betul-betul kita lestarikan, ya. Sangat setuju. Kemudian, kemanusiaan. Walaupun kita berbagai agama, etnis, tapi nilai-nilai kemanusiaan itu adalah juga mutlak untuk terus dijaga. Dan yang ketiga adalah cinta air, cinta tanah air, dan bangsa. Itu adalah juga mutlak, ya. Harus kita terus tumbuh kembangkan. Baik, baik. Masya Allah. Dan yang terakhir, tiga kata untuk Indonesia di 2021. Oke. Boleh saya dulu? Iya, silakan. Menurut saya, tiga kata yang tepat untuk Indonesia 2021 adalah kita berharap Indonesia akan sehat. Amin. Iya. Indonesia akan maju, dan Indonesia akan damai. Baik. Wah, harapannya sangat-sangat baik sekali. Dan bagaimana kalau dengan Ibu Justina? Apa tiga kata untuk Indonesia di 2021? Tiga kata saya cuma itu. Oh, iya. Banyak semua, ya, Bu. Dini kata juga. Kita gak tetap beragaman, tetap beragaman. Betul, betul. Merangkum semua, ya, Bu, ya. Baik. Jadi, terima kasih banyak, narasumber-narasumber, Ibu Agia, Ibu Dia, dan Ibu Siti Aisyah, juga Ibu Justina. Kita sudah selesai dengan sesi satu kita, my top three tadi. Meskipun belum pernah bertemu secara fisik, tapi ternyata sudah satu frekuensi. Tadi saya menangkap beberapa poin itu sama di antara empat kartini modern ini. Seperti misalkan hal yang harus dimiliki oleh perempuan Indonesia, adaptif, agamis, ya, tadi kolaboratif juga. Begitu juga dengan harapan-harapan dari kita semua di sini. Kita ingin Indonesia pulih, kita ingin Indonesia damai, dan juga toleransi satu sama lain. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sekalian, pemirsa Love for All TV, kita akan kembali setelah ini, dan kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi talkshow. Sesi yang semakin menarik, karena akan mengupas sudut pandang yang berbeda dari keempat narasumber kita hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah lagi. Ibu-Ibu adalah pemimpin dari organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia, mewakili kelompok-kelompok. Ada NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, dan juga Katolik. Itu, Pak saya itu paling keras, misalnya kalau sudah adhan, itu semua TV, radio harus berhenti. Cuma orang tua saya selalu menekankan, oke, kamu boleh bermain dengan siapapun, dengan kelompok manapun, tapi yang penting punya dasar agama. Dari keluargalah saya mengenal Tuhan, dari keluargalah saya mengenal ciptaan-ciptaannya, dari keluarga juga saya mengenal tentang kemanusiaan, dari keluargalah saya juga mengenal bagaimana kita harus membantu sesama dengan yang lain. Terima kasih telah menonton!